Indonesia termasuk negara yang punya produk mobil sendiri Ataupun kereta sendiri Wow hebat banget Dan juga Malaysia di peringkat pertama dan kedua Wow keren banget ya guys ya Bisa menciptakan sendiri dan sampai sekarang masih dinikmati oleh masyarakatnya Hebat banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Di sini adalah dari top 5 negaraku ya Requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Menakjubkan inilah 4 jenama kereta yang berasal dari Asia Tenggara Apakah Malaysia masuk? Apakah negara kita masuk? Jom kita tengok video aja guys Let's go Oke jangan lupa subscribe dan komen Like juga, tonton videonya di top 5 negaraku Asia Tenggara telah menjadi pangkalan bagi beberapa jenama kereta yang terkenal dan berjaya dalam industri otomotif Terdapat juga beberapa negara di Asia Tenggara yang berjaya membuat kereta nasional mereka sendiri Oke Setiap jenama ini telah memainkan peranan penting dalam mengukuhkan industri otomotif bagi negara mereka Dan membina reputasi yang kuat dalam pasaran domestik dan antarabangsa Pada video kali ini, admin akan mengkongsikan mengenai 4 jenama kereta yang berasal dari Asia Tenggara Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan notifikasi Betul Supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang Oh, ini pabriknya agak gini ya Timur Bentar guys, bentar guys Timur, kayak Timur gitu Timur, dari mana gitu Timur adalah jenama kereta yang berasal dari Indonesia Oh Kereta Timur dihasilkan oleh syarikat PT Timur Putra Nasional Oh my god Baru tahu guys Asli baru tahu saya Seumur-umur baru dengar kali ini gitu ya Mobil buatan Indonesia Putra Indonesia Wow Namanya adalah Timur Dahulunya dikenali sebagai Timur Putra Adi Perkasa Yang ditubuhkan pada tahun 1996 Yo, pantas Eh, 1996? Harusnya saya sudah ada, kenapa saya tidak tahu? Jenama ini pada asalnya diasaskan dengan tujuan untuk menghasilkan kereta nasional Indonesia Yang mampu dimiliki dan bersaing dalam pasaran kereta Yang ketika itu dikuasai oleh jenama terkemuka asing Model pertama yang diperkenalkan oleh Timur ialah Timur S515I Yang merupakan sedan kompak Walaubagaimanapun, Timur menghadapi beberapa cabaran dalam membangun dan mengeluarkan kereta mereka Masalah seperti kualiti yang tidak mencukupi Isu pelisenan dan persaingan sengit daripada jenama kereta antarabangsa Yang menyebabkan jualan kereta Timur tidak mencapai sasaran Selepas beberapa tahun beroperasi PT Timur Putra Nasional mengalami masalah kewangan Dan pengeluaran kereta Timur akhirnya dihentikan pada tahun 1998 Sejak itu, jenama Timur tidak lagi aktif dalam pasaran kereta Dan tiada model baru diperkenalkan Jenama Timur mencerminkan usaha Indonesia untuk membangunkan kereta nasional yang kompetitif 3. VinFast VinFast adalah sebuah jenama otomotif dari Vietnam Ia merupakan sebahagian daripada syarikat Vingroop Sebuah syarikat konglomerat yang beroperasi dalam pelbagai industri VinFast mempunyai beberapa model kenderaan yang telah dikeluarkan dalam pelbagai segmen pasaran Seperti model VinFast Lux A2.0, Lux S A2.0 dan banyak lagi VinFast menekankan reka bentuk yang menarik, teknologi canggih dan berkualiti dalam kenderaan mereka VinFast telah menjalinkan kerjasama dengan syarikat-syarikat otomotif antarabangsa Seperti BMW, Magnester dan Bosch Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan teknologi dan kepakaran tambahan dalam pembangunan produk mereka VinFast juga mempunyai pusat penyelidikan dan pembangunan untuk inovasi dan pembangunan teknologi kenderaan yang lebih baik Jenama VinFast telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan telah memperluaskan pasaran mereka ke beberapa negara di Asia dan Eropa Mereka berusaha untuk menjadi jenama otomotif yang berdaya saing dengan penekanan pada kualiti, prestasi dan penggunaan teknologi hijau dalam kenderaan mereka 2. Proton Proton adalah sebuah jenama otomotif dari Malaysia Ia merupakan syarikat otomotif nasional Malaysia yang mana ia ditubuhkan pada tahun 1985 Proton telah menghasilkan beberapa model popular dalam sejarah mereka Seperti Saga, Persona, Ezora, Preve dan Iris Syarikat ini juga telah melakukan kerjasama dengan syarikat otomotif antarabangsa Seperti Mitsubishi, Honda, Lotus dan Jelly Yang bertujuan untuk pertukaran teknologi, platform dan meningkatkan kualiti produk Proton telah berusaha untuk meningkatkan kualiti dan reka bentuk kenderaan mereka Dan Proton juga banyak memperoleh pengiktirafan dalam beberapa bidang termasuk keselamatan, teknologi dan keboleh percayaan Proton juga mengambil langkah untuk menghasilkan kenderaan elektrik dan hybrid Untuk menonjakan lagi jenama mereka dalam era peralihan ke kenderaan berkelajuan tinggi dan lestari Proton telah menjadi salah satu jenama otomotif yang terkenal di Malaysia Dan mempunyai pasaran yang kuat dalam negara Jenama ini juga telah memperluaskan jangkauan pasaran mereka Ke beberapa negara lain di rantau Asia dan Eropah Seperti UK, Afrika, Pakistan, Singapura, Jordan dan banyak lagi 1. Pro-2 Oh, jadi perikat 1 dan kedua ini Ya, Proton dan Pro-2 Pro-2 merupakan jenama kereta dari Malaysia Ia adalah syarikat otomobil kedua nasional Malaysia selepas Proton Pro-2 ditubuhkan pada tahun 1993 Dan menjalinkan usaha sama antara perusahaan otomobil kedua sendirian Berhad Pro-2 dan Daihatsu Motor Corporation dari Jepun Pro-2 sangat menghususkan diri dalam pengeluaran kenderaan kompak dan berpatutan Seperti Pro-2 Kancil, Myvi, Asia, Beza dan Alza Kenderaan Pro-2 dikenali kerana prestasinya yang baik dan kos penyelenggaraan yang rendah Pro-2 telah menjadi pilihan popular di pasaran Malaysia Kerana jenama ini telah menawarkan kenderaan yang sesuai dengan keperluan dan bajet bagi rakyat Malaysia Syarikat ini berusaha untuk mengeluarkan kenderaan yang praktikal dan efisien dari segi tenaga Dan memenuhi piawaian keselamatan Pro-2 mempunyai jaringan penyedaran yang luas di seluruh Malaysia Dan juga telah memperluaskan pasaran mereka ke beberapa negara lain Seperti Brunei, Singapura, Sri Lanka, Mauritius dan banyak lagi Jenama Pro-2 terus berkembang dan menyumbang kepada industri otomotif Malaysia Dengan matlamat menjadi jenama yang popular dan berdaya saing Pro-2 Itu sahaja senarai empat jenama kereta yang berasal dari Asia Tenggara Jika anda ada maklumat atau carangan lain Anda boleh tulis di ruangan komen di bawah Terima kasih menonton Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys ya Menakjubkan sekali bagaimana tidak menakjubkan Indonesia termasuk negara yang punya produk mobil sendiri Ataupun kereta sendiri Wow hebat banget Dan juga Malaysia di peringkat pertama dan kedua Wow keren banget ya guys ya Bisa menciptakan sendiri dan sampai sekarang masih dinikmati oleh masyarakatnya Hebat banget Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih bagaimana komentar teman-teman sekalian Intinya adalah kita harus menyokong produk-produk di dalam negeri Agar supaya ekonomi kita semakin membaik Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada top 5 negara ku dan juga Ca Muji Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton